Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Alhamdulillahirrabbilalamin Segala puji bagi engkau ya Allah Yang telah mempertemukan kita kembali pagi ini Kalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga Sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman insyaAllah Marilah kita bersama-sama membaca Al-Fatihah Untuk menambahkan keberkahan pada pertemuan kita pagi ini Dan juga meluruskan niat insyaAllah Alhamdulillahirrabbilalamin Al-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina sirat al-mustaqim Sirat al-lazina an'amta alaihi Wairil maqdubi alaihi wa laqtani Amin Ya silahkan kepada teman-teman yang ingin melanjutkan bacaan tafsirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan tafsir dari surat al-a'raf Yang di jilid ini di buku ini itu dari ayat 19 sampai dengan 25 Kemarin sudah dimulai tafsirnya Sekarang kita lanjutkan dengan judul Siapakah yang mula bersalah Laki-laki Ataukah perempuan Apabila kita ajar Apabila kita tilih ajaran Islam daripada sumbernya sendiri Yaitu Al-Quran Yang menerapkan kisah kesalahan Adam dan Hawa ini Pada beberapa surat Jelas sekali bahwa Adam dan Hawa Keduanya sama bersalah Keduanya sama-sama digelincirkan oleh Perdayaan syaitan dan iblis Di dalam surat 2 Al-Baqarah ayat 36 Jelas sekali bahwa keduanya sama-sama digelincirkan oleh iblis Di dalam surat 7 Mohon deh ada yang dimute dulu yang lain Terima kasih Di dalam surat 7 Al-Araf ini Pada ayat 20 Sekali lagi dijelaskan bahwa mereka berdualah yang sama ditimbulkan was-was dalam hati mereka Sehingga terpurosok jauh Tetapi di dalam surat 20 Surat Tuhah ayat 115, 117, 118 Sampai ayat 120 Bahwa yang dipikuli tanggung jawab atas kesalahan ini adalah Adam sendiri Di ayat 120 ini dijelaskan bahwa yang pertama Diperdayakan syaitan supaya memakan buah kayu terlarang itu yalah Adam Di ayat 121 Terang sekali bahwa istrinya hanya turut memakan Karena yang dahulu jatuh yalah suaminya Malahan di ujung ayat 121 Itu pun telah jelas sekali bahwa Yang mendurhakai Allah Dan yang tersesat langkahnya hanyalah Adam Isterinya hanya terbawa-bawa Demikian kalau Al-Quran kita tafsirkan dengan Al-Quran Ya demikianlah kalau Al-Quran kita tafsirkan dengan Al-Quran Di sini terdapat perbedaan yang jauh sekali dengan faham Yahudi dan Nasrani Kristen Dengan faham Islam terhadap perempuan Di dalam kitab kejadian Yaitu perjanjian lama Fasal 3 ayat 11 dan 12 Kelihatan bahwa Adam Mengelakkan tanggung jawab dari dirinya Dan menyalahkan istrinya Cobalah perhatikan Di ayat 11 Allah berfirman Siapa gerangan memberitahu engkau Bahwa engkau telanjang Sudahkah engkau makan daripada pohon Yang telah kupesankan Yang engkau Yang engkau makan buahnya Yang engkau jangan memakan buahnya Di ayat 12 Maka sahut Adam Ada pun perempuan yang telah Tuhan kurniakan kepadaku itu Yaitu memberikan daku buah pohon itu Lalu kumakan Oleh sebab itu Menjadi dasar kepercayaan Bagi pemeluk kedua agama itu Bahwa yang pangkal balak Pangkal bencana Adalah perempuan Pokok fikiran dan Pokok kepercayaan Bahwa dosa pertama Yang kemudian menjadi dosa waris itu Adalah berasal dari dosa hawa Atau iv Dosa perempuan Karena dialah yang mula Diperdayakan oleh iblis Yang masuk Menyelusup ke dalam surga Dan Menumpang dalam tubuh ular Kalau bukan dosa hawa Tidaklah insan Akan terusir dari surga Dan berdosa Buat selama-lamanya Turun-temurun Sehingga salah seorang Sosafat Kristen Tertulian Menyatakan pendapat Dalam tanda kutip Kalau Adam Tidak sampai Mendurhakai Tuhannya Niscaya Dia akan hidup suci bersih Dan akan tetap mempunyai Keturunan Manusia juga Tetapi Tidak dengan jalan Seperti binatang ini Asaful Azim Santa Agustinus Menyatakan pendapat Tentang perempuan Itu perempuan Wajib dipandang Sebagai orang Yang akalnya Sangat pendek Walaupun Telah bersuami Ataupun Telah jadi ibu Karena perempuan itu adalah Sebangsa Asaful Azim Sebangsa binatang Atau makhluk Yang tidak mempunyai Kekuatan batin Dan tidak mempunyai Pikiran Dari sebab Ajaran ini Sampai-sampai Kepada Persetubuhan pun Dalam hal kecil Yang Dalam hati Kecil orang Kristen Adalah dipandang Sebagai akibat Bosa Akibat Perdayaan Iblis Setelah kita Tilik pokok Pangkal Kepercayaan ini Pokok Pangkal Kepercayaan Berkenaan dengan Memakan Buah terlarang Dapatlah kita Fahamkan bahwa Hawa Tersesat Adalah karena Patuh Menurut suami Saja Sob itu Maka yang Kenapanya Terlebih dahulu Bukan dia Melainkan suaminya Dan di dalam Al-Quran Surat Tuhal itu Jelas sekali Bahwa Adam Mengakui Dan memikul Tanggungjawab Lalu Dia pun Taubat Taubatnya Diterima Allah Taubat Istrinya pun Diterima Allah Di dalam Al-Quran Surat Ali Imran Surat 3 Ayat 33 Jelas sekali Bahwa Kemudiannya Dia telah Dipilih oleh Allah Telah Ishtifat Telah Ishtofa Buat memikul Tanggungjawab Untuk Meramaikan Dunia ini Dan kemudian Itu bertumulah Berpuluh Ayat Di dalam Al-Quran Yang menyatakan Bahwa Laki-laki Dan perempuan Sama-sama Mendapat Penghargaan Dari Allah Karena Iman Dan Amal Disamping Mu'min Terdapat Mu'minat Disamping Muslimin Terdapat Muslimat Disamping Panitin Terdapat Wanitat Yaitu Yang Tunduk Khusus Kepada Allah Disamping Su'imin Terdapat Su'imat Yang Telah Berpuasa Yang Berpuasa Disamping Laki-laki Yang berjalan Mengembara Mencari Kebenaran Sayhin Terdapat Pula Sayhat Dan untuk Semuanya Disediakan Allah Fahala Dan Ampunan Yang Besar Dengan Tidak Ada Perbedaan Dijelaskan Lagi Dalam Beberapa Ayat Bahwa Suami Yang Taat Kepada Allah Akan Diikuti Oleh Istrinya Yang Taat Sama-sama Masuk Surga Tetapi Kadang-kadang Penafsiran Al-Quran Lama Ada Juga Yang Menghiaskan Dengan Tafsiran Israel Liat Itu Yang Dibawakan Oleh Kaab Al-Ahbar Atau Wahab Bin Munabdih Tentang Perempuan Pangkal Dosa Tentang Iblis Menumpang Dalam Ular Masuk Surga Dan Sebagainya Semuanya Itu Hanya Tafsir Tidak Bertemu Dalam Al-Quran Sendiri Alhamdulillah Kita sudah Sampai Ketafsir Dengan Ayat 25 Selanjutnya Ayat Berikutnya Itu 26 Sampai Dengan 27 Dua Ayat Saja Silahkan Yang Membacakan Ayat Surat Al-A'raf 26 Dan 27 Saya Bacain Ya Ya InsyaAllah A'udhu A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Ya Bani Adama Kada Anzalna Alaykum Qad Anzalna Alaykum Libas Yuhari Sahu'atikum 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 Warisha Warisha Walibas Al-Takwa Dhalika Khair Dhalika Min Ayat Al-Fatih 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 Ya Bani Adama La Yaftinannakum Shaitan La Yaftinannakum Shaitan Kama Akharaj Abawaykum Kama Akharaj Abawaykum Min Al-Jannat Yanzi'u Anuhuma Min Al-Jannat Yanzi'u An Anuhuma Libasahuma Li Yuryah Huma Li Yuryah Huma Sahu'atih Ma Innahu Yaro'kum Huwa Wa Qabiluhu Min Hayt La Taraw Nuhum Inna Ja'alna Shayatina Awliya Awliya Alillazina La Yu'minun Alhamdulillah Wahai Anak Cucu Adam Sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah mudah-mudahan mereka ingat Ayat 27 Wahai Anak Cucu Adam Janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka sesungguhnya kami telah menjantikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman Alhamdulillah silahkan Unni Peringatan Tuhan Allah melalui kisah Adam dan Hawa dan Iblis yang di dalam surat Al-A'raf sudah selesai dan akan bertemu lagi atau diulangkan di dalam surat yang lain dengan disuruhnya Adam dan Hawa bersama Iblis turun ke dunia dari dalam surga itu maka berkembang biaklah keturunan Adam dan Hawa di dunia di dalam menafsirkan ayat ini kita tidak boleh diganggu terlebih dahulu dengan teori lain apakah Adam manusia pertama selain Adam yang akan kita turuti sekarang ialah suruhan Allah kepada manusia anak-anak Adam itu setelah mereka bertempat tinggal dalam dunia di pangkal ayat 26 Allah berfirman wahai anak-anak Adam susunan suruhan cara begini telah memberi berkejelasan lagi bahwa Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam bukanlah diutus kepada orang Arab saja melainkan kepada seluruh manusia kepada seluruh keturunan nenek moyang yang di zaman perbakala terlebih dahulu mencincang melatih meneroka atau kor negeri ini atau bumi ini bukan kepada laki-laki saja karena anak Adam adalah laki-laki dan perempuan terusan ayat sesungguhnya telah kami turunkan atas kamu pakaian akan menutup kemaluan kamu dan pakaian perhiasan dan pakaian takwa dengan susunan ayat ini dapatlah kita sambungkan kembali dengan ayat gara-gara sampai nenek kita keluar dari sorga yaitu karena beliau keduanya telah tahu apa arti kemaluan atau kelamin mereka malu sehingga mereka ambillah daun-daun kayu surga menutupi kemaluan itu disini kita dibayangkan bahwa malu melihat kemaluan sendiri adalah kesadaran manusia pertama akan diri kita akan diri tetapi setelah mereka berketetapan di dunia dan beranak-anak diturunkan Allah lah pakaian artinya diturunkan kepada mereka wahyu atau ilham sehingga dapat mengatur pakaian sekedar menutup kemalun itu kemudian diturunkan pulalah pakaian yang akan menjadi perhiasan dengan demikian nampaklah bahwa manusia pun diberi tuntunan dari Tuhan Allah yang maha tinggi akan memakai pakaian yang bersifat hiasan maka mengenalkah manusia akan keindahan di dalam ayat ini disebutkan rishan kita artikan dengan pakaian perhiasan sedangkan artinya yang asalnya ialah bulu burung alangkah halus bahasa wahyu itu bukankah bulu burung perhiasan dari burung itu sendiri ingatlah bagaimana indahnya burung merak dan warna-warninya bulu-bulu burung yang lain sehingga itu di dalam ayat ini didahulukan menyebutkan pakaian sekedar penutup aurat sebagaimana masih kita lihat pada bangsa-bangsa yang belum berada bagaimanapun mereka bertelanjang namun kemaluan mereka tetap mereka tutup mungkin begitulah juga adam dan hawa mulai dari dunia mulai ada di dunia ini kemudian manusia bertambah maju besar kemungkinan keindahan bulu-burung salah satu yang memberi mereka ilham bukan memakai perhiasan sehingga berdirilah sampai kepada zaman kita ini pabrik-pabrik pakaian di Lancaster dan di NCHSD dan negara-negara lain terutama perhiasan pakaian perempuan tepat sekali bahwa di atas pakaian dalam di sebelah luarnya kita memakai pakaian yang disebut rixan atau bulu sedang dari zaman permulaan zaman primitif bulu-bulu memegang peranan penting buat orang orang Indian Amerika menghiasi kepalanya dengan bulu-bulu burung raja-raja dan jenderal-jenderal di Eropa begitu pula Al-Quran sendiri di dalam beberapa surat yaitu surat 16 surat anal lebah ayat 80 menyebut pula tentang kepentingan bulu entah dan bulu kambing sampai sekarang orang pergi ke kutu utara atau selatan berburu-beruang mengambil bulunya buat pakaian perempuan mantel bulu bulu-burung cendrawasi bulu-burung merak dan lain-lain kopiah orang Pakistan dan Afghanistan dibuat daripada bulu kambing yang masih dalam kandungan dengan menyembih induknya yang sedang mengandung lalu manusia membuat warna-warni pada pakaian yang dari bulu-bulu itu manusia pun berhias diri bersolek melagak mematut-matut di hadapan kaca lalu bernyanyi mencari pasangan sehingga orang-orang yang melagak dan melenggang-lengkok mematut diri dalam pepatah orang Sunda disebut merak nyibling burung merak menari kemudian setelah menyebut kedua macam pakaian itu disebut Allah pula pakaian yang ketiga yaitu pakaian takwa dengan ini diterangkan bahwasannya pakaian bukanlah semata-mata dua yang lahir itu saja tetapi ada lagi pakaian ketiga yang lebih penting yaitu pakaian takwa pakaian jiwa Ibnu Zaid mentafsirkan bahwa takwa itu sendirilah pakaian Ibnu Abbas mentafsirkan bahwa iman dan amal soleh itulah pakaian takwa dan Allah bersabda dalam tanda kutip tetapi inilah yang lebih baik kita kita teringat akan suatu sair Arab Izzal Izzal mar ulam yal basu li basam minat tuqa tejar rad ur uryana walau kana kasiya artinya jika seorang tidak ada memakai pakaian takwa samalah dia dengan bertelanjang walaupun dia berbaju memang beberapa banyaknya terutama orang perempuan pakaian dan perhiasan mereka itulah yang menelanjangkan jiwa mereka karena di dalam tidak ada takwa coba lihat lagi susunan ayat pakaian bermula sekedar penutup aurat pendinding malu mengiring pakaian perhiasan untuk eloknya hubungan dengan sesama manusia dan akhirnya serta intinya ialah pakaian takwa untuk menangkis serangan musuh yang sebesar besarnya tadi yaitu iblis di ujung ayat 26 Allah berfirman yang demikian itu adalah dari ayat ayat Allah mudah-mudahan mereka akan ingat pakaian yang tiga macam itu adalah termasuk sebahagian dari ayat ayat Allah juga artinya tanda kebesaran Allah yang telah memberi manusia kemajuan kemajuan hidup memberi manusia hidup dan berakal boleh kita rentang panjang bahwa kemajuan berpakaian sejak dari primitif sampai kepada perhiasan adalah kemajuan hidup manusia itu sendiri yang disebut kebudayaan orang memberi istilah bahwa kebudayaan ialah usaha dan hasil usaha manusia menyesuaikan diri dengan alam kelilingnya bayangkan saja ini dan rentang panjang lah bayangkan saja ini dan rentang panjang lah soal kemajuan berpakaian karena pengaruh iklim dan daerah semuanya itu menjadi ayat-ayat atau tanda bahwa manusia hidup mendapat ilham dari Allah apatah lagi setelah Allah memberi peringatan pakaian ketiga yaitu pakaian takwa kalau diambil arti asal dari takwa yaitu memelihara maka pakaian lahir memelihara aurat jangan terbuka dan perhiasan memelihara rasa keindahan dan takwa memelihara jiwa setelah kita masuki pergaulan hidup sesama manusia ini terasalah oleh kita betapa pentingnya peringatan ini bagi seluruh anak Adam samping pakaian yang sangat perlu menutup aurat perulah pakaian takwa disamping pakaian indah laksana perhiasan bulu bagi burung pakaian takwa pun sama perlunya karena pakaian itu besar pengaruhnya terhadap pribadi orang inggris mengatakan the dress makes the man pakaian membentuk orang seseorang yang miskin sehingga pakaiannya hanya sekedar perlu menutup aurat bisa saja ditumbuhi penyakit rasa rendah diri apabila bercampur pada orang banyak karena kekurangan pakaian orang tidak berani menempuh halat rame maka Allah memberi peringatan bahwa pakaian takwa lebih baik dengan peringatan demikian rasa rendah diri itu pun hilang sebaliknya lantaran pakaian mewah baju warna warni laki-laki dan perempuan orang bisa saja takabur mengangkat diri lebih daripada semestinya sebab itu maka dilarang berpakaian dengan rasa kuyalak artinya takbur dan di dalam ayat ini bertemu pula bahwasannya agama tidak mengharamkan pakaian berhias bahkan Allah yang menurunkan ilham untuknya pakaian berhias yang tercelah hanyalah yang tidak disertai oleh pakaian takwa batin tadi sebab itu dapatlah kita turuti pada lanjutan ayat yaitu wahai anak Adam janganlah sampai menipu akan kamu syaitan itu sebagai telah dikeluarkannya kedua ibu bapamu dari surga dia tarik dari keduanya pakaian keduanya supaya kelihatan oleh keduanya kemaluan mereka ini sebagai disebutkan di pangkal ayat 27 sejak bermula kita diberi peringatan oleh Allah bahwa syaitan telah meminta kesempatan yang luas untuk memperdayakan Adam dan anak cucunya dia akan datang dari muka dari belakang dari rusuk kanan dari rusuk kiri dia tidak akan berhenti sebelum maksudnya berhasil sedangkan kamu wahai insan telah diberi ilham oleh Allah pakaian yang perlu dan berpakaian perhiasan maka di dalam memakai pakaian itu janganlah kamu lupa perdayaan syaitan iblis yang mula-mula sehingga nenek moyang melanggar larangan maka yang mula-mula sekali terbukti ialah apa arti kemaluan sampai mereka tergopah dari karena sangat malu mencabut daun kayu surga guna menutup aurat sebab hendaklah kamu selalu berpakaian lengkap jangan kamu lalai menjaga ketiga pakaian itu pengalaman nenek moyangmu hendaklah kamu jadikan pengajaran jika terbuka pakaian sebagai dasar pertama maka terbukalah auratmu sungguhlah aurat itu sangat lebih baik tertutup daripada terbuka sehingga setelah ulama fiqtih ada yang berpendapat makruh melihat aurat kedua pihak seketika bersetubuh saya ulangi biar jelas ya sebenarnya malu mengulanginya itu ya disebut oleh ulama dan fiqtih ada yang berpendapat makruh melihat aurat kedua pihak seketika bersetubuh ya maaf lagi pakaian perhiasan sebagai tingkat kedua yang asal ilhamnya ialah dari bulu burung ini pun sangat bersangkut paut dengan kelaminan tadi juga terutama orang perempuan berhias adalah salah satu dari utama perempuan sebab itu maka iblis pun bisa masuk dari pakaian perhiasan itu untuk membangkitkan nafsu kelamin atau seks bukankah dari segi pakaian perhiasan ini iblis masuk mengacau dunia di zaman modern kita ini ingatlah apa yang dinamai rokmini atau hot pants atau you can see atau yang diisyaratkan oleh hadis nabi kasiat berpakaian tetapi bertelanjang oleh sebab itu tidaklah kita anak-anak adam selalu memelihara ketiga macam pakaian itu jangan sampai perdayaan iblis masuk lagi dalam segi pakaian kita pakai celana dalam menutup aurat orang-orang perempuan menambah dengan utang yang baik penutup penutup breast diluar itu kita pakai pakaian yang bersikap berhias karena berhias termasuk nikmat Allah juga tetapi kedua pakaian itu kita lengkapi dengan pakaian yang ketiga yaitu jadi pakaian sejati yaitu taqwa insyaallah dengan begini perdayaan dan rayuan syaitan tidak akan mudah masuk kepada kita dari segi pakaian kemudian Allah memperingatkan lagi tentang syaitan itu dalam tanda kutip dalam tanda kutip ini kelanjutan ayat sesungguhnya dia tidak melihat kamu dia dan golongannya dalam pada itu kamu tidak melihat mereka saya ulangi sesungguhnya dia itu melihat kamu dia dan golongannya dalam pada itu kamu tidak melihat mereka disini Allah mengatakan betapa sulit kita berjuang karena syaitan selalu melihat dan memperhatikan gerak ger kita dengar juga pepatah nenek moyang jerat tidak pernah melupakan balam tetapi balam selalu lupa kepada jerat lantaran ini apa akal tentu saja mesti selalu was-was dan waspada disenilah perlunya pakaian takwa tadi sebab takwa mengandung berbagai-bagai arti yaitu memelihara awas tidak putus berlindung kepada Allah tawakal sabar ikhlas zikir atau ingat kepada Allah maka janganlah pakaian hanya segedar penutup aurat atau berhias jasmani padahal Allah dibiarkan bertelanjang akhirnya diberikanlah kunci ayat yaitu peringatan yang tegas dari Allah dan kepastian yang wajar yaitu di ujung ayat 27 sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan syaitan itu pemimpin pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman orang yang tidak beriman adalah laksana telanjang tempat masuk syaitan terbuka di mana-mana di muka di belakang di kanan di rusuk kiri tidak ada iman artinya tidak ada pegangan sebab kepercayaannya kepada Allah dan hari akhirat tidak ada atau tidak kokoh inilah yang mudah jatuh orang selalu memerlukan pimpinan jika tidak ada pimpinan Allah pimpinan syaitan yang akan diserimanya sebab itu dengan tegas dapat dikatakan tangkal-tangkal ilmu kebal azimat sihir dan mentera untuk menangkis syaitan tidaklah ada yang mujarab yang mujarab hanyalah iman saja tangkal penyakit demikian kita pernah melihat di sebuah kampung berjangkit penyakit cacar maka dukun-dukun menyuruh menggantungkan daun puding daun jeluang hitam daun jeluang putih dan urat penang mungkin urat pinang di muka pintu rumah dan seorang perempuan tengah mengandung dukun menyuruh memakukan ladam kuda di muka pintu rumah khorsyuk dan penyakit penyakit sampar menjadi lalu orang rame-rame mengadakan ratib tolak balah kekeliling kampung ratib tolak balah berkeliling kampung dan banyak lagi contoh-contoh yang lain maka timbulah pertanyaan apakah ini dari iman atau takwa tidak ini adalah tahyul dan kurafat belum sah kalau kepada itu digantungkan iman berfikirlah yang sehat kalau penyakit cacar menjadi segera minta seisi kampung diberi injeksi obat sakit cacar bukan menggantungkan sampah-sampah sarap-sarap daun kayu di muka pintu rumah mikroba atau hama atau bakfil penyakit yang menular di dalam kampung itu adalah termasuk golongan syaitan-syaitan yang kita manusia tidak melihatnya padahal mereka dapat melihat kita setelah diteropong dengan alat pembesar yaitu mikroskop barulah kelihatan di dalam setitik air beribu-ribu syaitan kecil itu yang dapat memusnahkan manusia sekampung-sekampung di kampung-kampung di zaman setengah abad yang lalu banyak perempuan-perempuan meninggal dunia sesaat setelah melahirkan anak pada masa itu kalau perempuan hendak melahirkan anak dibawa turut ke lantai yang kotor dibawa turun ke lantai yang kotor disana disuruh beranak melahirkan sehabis anak lahir perempuan itu banyak yang mati dan kematian perempuan sehabis melahirkan itu dinamai diperdayakan oleh hantu lantai untuk menjaga jangan sampai diperdayakan hantu lantai maka sejak hamil tujuh bulan ladam kuda telah dipakukan di muka pintu rumah begitu bodoh rupanya hantu lantai sehingga dia tidak berani masuk ke dalam rumah yang dihambat dengan ladam kuda apakah memang ladam itu termasuk iman bukan melekan kurafat dan tolol hantu lantai itu kotoran lantai apabila perempuan itu melahirkan melahirkan anak di tempat yang bersih disambut dengan segala alat yang bersih oleh bidan yang bersih pula hantu lantai hilang dan lari maka segala tangkal mentera ramuan dukun yang tidak masuk akal semuanya itu timbul karena tidak adanya iman meskipun ada sedikit iman tidak disempurnakan oleh ilmu golongan yang begini sangat takut kepada syaitan dan hantu tetapi mereka telah mengerjakan pekerjaan untuk memperbanyak hantu memperbanyak pengaruh syaitan oleh sebab itu maka iman sebagai pertahanan batin dan takwa sebagai pakaian jiwa lalu dilengkapi dengan ilmu adalah menimbulkan nur atau cahaya sehingga syaitan lari terbirit-birit hantu lantai dan syaitan hama tidak tahan kena cahaya ibu abbas di dalam tafsirnya pernah mengatakan bahwa manusia yang kurang iman takut kepada syaitan jin dan hantu tetapi syaitan dan jin dan hantu itu lebih sangat takut dan lari sejauh-jauhnya apabila bertemu dengan orang-orang mu'min orang tua-tua mengatakan pakaian kias bahwasannya syaitan dan hantu dan jin itu lari karena tidak tahan melihat kening orang mu'min di kening orang mu'min itu tertulis dengan sinar yang terang benderang kalimat la ilaha illallah tiada Tuhan melainkan Allah melihat itu mereka tidak tahan takut dan lari fahamkanlah ini di dalam bulan Februari 19 yaitu setelah satu bulan lebih saya ditangkap dan ditahan siang malam saya diperiksa dan dituduh kepada diri saya berbagai macam fitnah sudah ada maksud rupanya hendak memeras keterangan dari diri saya supaya memberikan pengakuan yang cocok dengan fitnah yang telah dikarangkan dan dituduhkan kepada diri saya itu pada suatu malam polisi yang memeriksa masuk ke dalam ruang tahanan saya membawa sebuah bungkusan melihat bungkusan itu saya menyangka mungkin itu sebuah tape recorder buat merekam pengakuan saya bungkusan itu telah diletakkan ke bawah meja dan saya terus ditanyai dan ditanyai lagi kadang-kadang dengan lemah lembut dan kadang-kadang dengan kasar dan dengan paksa tetapi karena tidak ada suatu kejadian yang akan diakui saya menjawab seperti biasa setelah bosan menanya polisi itu pun keluar dan bungkusan itu dibawa kembali besok paginya salah seorang anggota polisi yang masih muda yang sejak semalam bergiliran menjaga dan mengawal saya masuk ke dalam kamar tahan dengan saya air matanya berlinang dia rupanya simpati terhadap saya dan dia berkata bahwa bungkusan semalam itu adalah alat guna menyetrom saya mensyok dengan listrik katanya pula bahwa Bapak Ghazali Syahlan yang sama ditahan dengan saya telah pernah disetrom dia heran juga mengapa niat menyetrom saya itu tidak dijadikan dalam hati saya bersyukur kepada Allah dan saya jawab mungkin Bapak Inspektur Polisi itu timbul kasihan setelah dilihatnya bahwa usia saya sudah tua sudah lanjut tetapi beberapa hari kemudian setelah tempat tahanan saya akan dipindahkan dari esrama polisi di Sukabumi itu Inspektur Polisi yang datang ke kamar saya membawa bungkusan itu masuk ke dalam kamar saya lalu meminta saya ajarkan kepadanya doa-doa yang saya baca dia berkata pasti ada doa-doa dan ilmu-ilmu sakti yang Pak Hamka simpan saya minta dengan jujur agar Pak Hamka sudi mengajarkannya kepada saya disinilah kelemahan saya saya mengakui satu serang dan saya tidak sampai hati menyembunyikan bahwa saya memang banyak membaca doa-doa yang diajarkan Nabi di saat-saat penting terutama seketika akan tidur sedangkan di waktu aman di rumah doa ajaran Nabi sedangkan waktu aman di rumah doa ajaran Nabi itu saya baca apatah lagi di saat percobaan yang begitu hebat dia meminta diajarkan baik kata saya lalu saya ajarkan dan tuliskan karena dia orang-orang tadi hendak menganiasa itu kurang fasih huruf Arab saya tuliskan pula huruf latinnya dan saya tuliskan pula huruf Arabnya ini saya baca huruf Arabnya ya biar kita tahu Allahumma aslamtu nafsi ilayka wawajjahtu wajhia ilayka wafawwattu amri ilayka wajjahtu zuhri ilayka raghbatan warahbat ilayka la maljah awal maljah minkah ilay ilay Allahumma amantu bikitabikal ladzi anzalta wa nabikal ladzi arusalta artinya ya Allah aku serahkan diriku kepada engkau aku hadapkan wajahku kepada engkau aku pertaruhkan titipan urusanku ini kepada engkau aku sadarkan aku sandarkan punggungku kepada engkau aku harapkan lindungan engkau dan aku ngeri akan murka engkau tidak ada tempat berlindung dan tidak ada tempat menyelamatkan diri dari engkau melainkan kepada engkau jua ya Allah aku percaya kepada kitab yang engkau turunkan dan aku percaya kepada nabi yang telah engkau putus saya melihat wajah teman itu dia rupanya betul-betul mempelajarinya rupanya hendak dijadikannya bekal hidup dan wajahnya bertukar dari wajah seorang pemeriksa yang ganas kepada wajah seorang murid yang ingin diberi bekal hidup setelah setelah doa itu dipelajarinya dia hendak keluar dari kamar tahanan saya dengan langkah perlahan-lahan tetapi ketika dia hendak berdiri saya pegang lututnya dan saya katakan tunggu sebentar saya peringatkan kepada saudara bahwa bagi saya sendiri doa-doa semacam itu hanyalah merupakan tambahan belakar yang pokok adalah sebagaimana yang saudara saksikan sendiri selama saya dalam tahanan ini saya tidak pernah meninggalkan sembah yang lima waktu saya patuhi segala perintah Allah menurut kesanggupan yang ada baru kemudian saya memohonkan perlindungan kepadanya sesudah itu beberapa orang polisi pemeriksa lagi berbisik-bisik ke muka kamar saya minta diajarkan doa-doa rupanya mereka salah faham mereka tidak jadi menganiaya saya karena mereka sendiri yang mundur menjadi teka-teki bagi diri mereka sendiri lalu menyangka bahwa saya ada mempunyai penaruhan padahal soalnya biasa saja yaitu penyerahan yang bulat kepada Allah kalau Allah belum mengizinkan tidak ada aniyah makhluk yang akan mempan dan kalau aniyah itu terjadi asal kita tawakal kepada Allah dan teguh pada taqwa maka jika tidak ragu menerima segala ketentuan sebab nabi-nabi dan orang-orang ulama pun tidak kurang yang mati karena dianyaya dengan dengan perumpamaan itu tepatlah dapat kita fahamkan maksud ayat-ayat yang tengah kita tafsirkan tadi bahwa Allah telah menentukan bahwa syaitan adalah pimpinan-pimpinan dari orang-orang yang tidak beriman Alhamdulillah selesai tafsir sampai dengan ayat 27 sekarang ada 8 menit kita boleh membacakan ayat 28 sampai dengan 30 silahkan yang membaca ayat lalu terjemahannya barangkali sesudah itu baru kita tutup insyaallah Allah ini Riza tadi bersedia untuk membaca Quran nanti Mbak Ningsi baca terjemahnya ya insyaallah 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 ya ini dua lapan ya A'udhu billahi minash shaytan irrajim wa'idha fa'al fa'ishatan qal u'ajadana qal u'ajadana alaiha aba'ana aba'ana wa'allahu amarna biha inna allaha la ya'muru bil fahshat atakuluna ala allahi ma la ta'alamun qal amara ramb qal amara rambi bil kist wa aqim wujuhakum inda kulli masjidin wa'di'uhu mukhlis in lahud din kama badakum ta'udun fariqan hada wa fariqan haq alaihim udlala inna hum uttah zu shayat in awliya min dhun illa min dhun illa hi wa yahsabu na anna hum muhtadun alhamdulillah dan apabila mereka melakukan perbuatan keji mereka berkata kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian dan Allah menyuruh kami mengerjakannya katakanlah sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui ayat 29 katakanlah tulanku menyuruhku berlaku adil hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat dan sembahlah dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi dan sebagian lagi sepantasan menjadi sesat mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk Alhamdulillah selamat berlanjutkan tafsirnya Uni masih ada 5 menit oh oke ya oke insya Allah ini ada judul ya beragama turut-turutan saja atau taklit rasanya taklit bukan dengan D tapi dengan Q juga taklit harusnya taklit ada dal ini oh bukan dengan Q oke ya benar kalau begitu saya kira taklit taklit kita lihat lagi ya hasil katanya Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim yaitu beragama turut-turutan saja di ayat yang telah lalu diterangkan bahwa pimpinan dari orang-orang yang tidak beriman ialah syaitan kalau hati kosong dari iman maka hati yang kosong itu akan mencari pimpinan lain pimpinan yang membawa kepada sesat orang yang kurang percaya kepada Allah akan datang berduyun-duyun minta perlindungan kepada dukun kemudian diterangkan lagi itu dipangkal ayat 28 dan apabila mereka mengerjakan sesuatu yang keci mereka katakan telah kami dapati bapak-bapak kami atas pekerjaan itu dan Allah pun telah memeritahkannya menurut tafsir Ibnu Jarir orang Arab di zaman Jahiliyah mengerjakan tawaf di geling Ka'bah dengan bertelanjang yang bulat baik yang laki-laki ataupun yang perempuan konannya yang ditutup segedar hanya kemaluan yang malu kalau terbuka saja yang mereka tutup dengan secari kecil kulit kambing tawaf telanjang itu telah ditegur oleh Islam yang telah mendapat ajaran daripada Rasulullah namun mereka masih saja melakukan tawaf secara demikian dan kalau ditanya mengapa demikian tidak ada yang menjawab mereka hanyalah karena mereka secara demikian mereka dapati yang dikerjakan oleh nenek moyang mereka dahulu lalu lalu mereka katakan pula bahwasannya tawaf yang demikian tentu sudah diperintahkan Allah kalau tidak diperintahkan Allah niscaya tidaklah nenek moyang mereka akan mengerjakannya untuk mematahkan alasan yang sangat lemah atau bukan alasan itu dan untuk menyadarkan mereka supaya beragama dengan jangan hanya turut-turutan saja kepada pusaka nenek moyang melainkan mempergunakan akal bahwa Allah menyuruh Rasul menanyakan kepada mereka yang tanda kutip katakanlah sesungguhnya Allah tidak memerintahkan barang sesuatu yang keji-keji demikian sambutan Rasul yang demikian disadarkan Allah murni mereka bahwasannya telanjang di tempat beribadah yang begitu suci bercampul gaul laki-laki dan perempuan aurat hanya ditutupi dengan secari kecil kulit kambing atau tidak tertutup sama sekali dipandang keji oleh akal yang sehat sejak manusia tumbuh akal sejak itu pula tidak mau memperlihatkan kemaluannya Nabi Adam dan Siti Hawa setelah sadar bahwa mereka tidak berpakaian surga lagi dalam taman Firdaus segera mereka mencari daun-daun kayu untuk menutupi aurat sehingga belum pun ada wahyu namun kemanusiaan itu sendiri sejak semula telah merasai bahwa itu adalah keji sebab itu tidaklah masuk akal bahwa Allah memerintahkan supaya kamu tawaf laki-laki dan perempuan dengan berkelancang setelah mereka disadarkan bahwa beribadat tawaf dengan telanjang itu adalah perbuatan sangat keji dan mulai timbul kesadaran mereka bahwa itu keji sehingga mustahil bahwa Allah telah memerintahkan yang keji maka Allah memerintahkan Rasul melanjutkan pertanyaan itu di ujung ayat 28 apakah kamu katakan atas Allah suatu yang tidak kamu ketahui disini nampaklah suatu soal jawab yang berdasar dalam fikiran teratur yaitu menjadi sendiri kokoh dari suatu ilmu mulanya disadarkan bahwa Allah tidak mungkin memerintahkan sesuatu hal yang keji hati kecil mereka telah mengakui bahwa perbuatan itu memang keji dan amal mereka hanya takut saja tertulutan belaka sebab itu pertanyaan selanjutnya yaitu menanyakan bilakah Allah telah memerintahkannya atau tertulis ke dalam kitab yang mana melainkan duduk pertanyaan yaitu apa sebab kamu katakan atas Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui inilah pertanyaan yang tepat kepada orang-orang yang mengamalkan suatu amalan yang tidak berdasarkan pengetahuan ayat ini memberikan pimpinan kepada kita bahwasannya sesuatu amalan agama sesuatu ibadat tidaklah sah kalau hanya karena turutan kepada nenek moyang saja kita wajib mencari sumber ibadat itu dari sumber asalnya daripada Allah dan tuntunan Rasulullah s.a.w. dan yang tidak bersumber dari sana adalah mengada-ada itu yang disebut bid'ah kita misalkan tentang tawaf bertelanjang sebagai riwayat ibadat memperintahkan demikian sekarang tentu timbul pertanyaan syariat tawaf telah ada sejak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adakah kamu punya cukup alasan bahwa Ibrahim dan Ismail memerintahkan tawaf bertelanjang sebagai wahyu dari Allah pasti tidak ada dari zaman itu pasti tawaf bertelanjang itu baru timbul kemudian lama sesudah Rasulullah itu wafat dalam Islam mungkin saja terjadi hal-hal tambahan seperti itu tidak berasal dari Al-Quran tidak diturunkan oleh sunnah Rasul menjadi kebiasaan kemudian tak tahu lagi dari mana asa usulnya kalau ada orang yang datang di belakang menegurnya maralah orang yang telah biasa berpegang dengan yang lama itu oleh sebab itu menjadi kewajibanlah bagi ahli-ahli agama mengadakan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap perbuatan yang mengada-ada yang berkenaan dengan ibadat itu dalam hal tawaf bertelanjang ini setelah makah ditaklukkan tahun ke-8 Rasulullah sallallahu alaihi wasalam masih mendapatinya sebab itu pada tahun ke-9 walaupun telah setahun mekah taklu Rasulullah sallallahu alaihi wasalam tidak naik haji tahun itu beliau perintahkan Abu Bakar memimpin jama' haji dibantu oleh Ali bin Abu Tualib menyampaikan instruksi atau perintah Rasul bahwa mulai sesudah tahun ini tidak boleh ada lagi orang tawaf dengan bertelanjang pada tahun dimukanya tahun ke-10 Rasulullah sallallahu alaihi yang bernama haji selamat tinggal atau haji wadah waktu itu beliau dapati tawaf bertelanjang itu tidak ada lagi saya ulangi ya supaya kita ingat pada tahun dimukanya yaitu tahun 10 tahun ke-10 Rasulullah sallallahu naik haji yang bernama haji selamat tinggal atau haji wadah waktu itu beliau dapat tawaf waktu itu beliau dapati tawaf bertelanjang tidak ada lagi nah sampai disini kita menemui judul baru barangkali mungkin ya tepat sampai disini waktunya sudah 13 insyaallah baik terima kasih semua yang sudah berpartisipasi kita akhiri pertemuan kita pagi ini dengan membaca istighfar hamdallah doa penutup majelis dan surat wal asr insyaallah ya astaghfirullahaladzim 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 alhamdulillahirrabbilalamin subhanakallahumma wabihamdik nashhadu ala ilaha ila'ant nastaghfirukka wa natubu ila'ik wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawassabilha wa tawassabil sabar ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati